Halo, nama kakak Kak Desti. Sekarang kita akan membaca buku yang berjudul Senangnya Selalu Jujur. Buku ini ditulis oleh Fanny Diana P. Ilustrator Studio Air Penerbit PT Mizan Bunaya Kreativa. Dibacakan oleh Desti Fatin Fauziah. Yuk kita mulai! Sali bermain mobil-mobilan di ruang tamu. Tanpa sengaja, Sali menginjak boneka Saliha. Wah, tangan boneka Kak Saliha patah! Kata Sali kaget. Sali takut Saliha akan marah. Bonekanya Sali sembunyikan saja, kata Sali. Saliha mencari-cari bonekanya. Tapi tidak ketemu. Tiba-tiba, Saliha melihat bonekanya di balik bantal kursi. Innalilahi, boneka Saliha rusak! Kata Saliha sedih. Sali, tahu tidak siapa yang mematahkan tangan boneka Kakak? Tanya Saliha. Tanya Saliha. Hmm, tidak tahu Kak! Jawab Sali sambil menggeleng. Kalau Sali mau memberitahu, Kakak janji tidak akan marah. Kata Saliha lagi. Akhirnya, Sali berterus terang. Tadi, Sali tidak sengaja menginjak boneka Kakak Saliha. Maafkan Sali ya, Kak. Kata Sali. Alhamdulillah, Kakak senang Sali mau jujur. Saliha memeluk Sali. Sali selalu berkata jujur dan tidak pernah bohong. Ketika tidak sengaja merusak mainan Saliha, Sali mengakui dan meminta maaf. Ketika diminta ibu berbelanja di toko, Sali selalu mengembalikan sisa uang belanja kepada ibu. Sali juga selalu mengingatkan teman-temannya untuk tidak berbohong kepada orang tua dan guru. Karena selalu jujur, Sali dipercaya oleh siapapun. Ayah, ibu, dan Kak Saliha sayang kepada Sali. Selesai ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan buku yang berjudul Senangnya Selalu Jujur. Sampai jumpa di buku-buku selanjutnya. Sampai jumpa di buku-buku selanjutnya. Sampai jumpa di buku-buku selanjutnya. Terima kasih telah menonton